Pemirsa pekerjaan fisik ruas jalan tol Trans Sumatera Jambi terus berproses positif. Hingga saat ini, realisasi pekerjaan tol jalan telah mencapai 37 persen. Pekerjaan pembangunan ruas jalan tol Trans Sumatera sesi 3 Jambi terus berjalan positif. Bahkan pekerjaan fisik di lapangan telah dilakukan dan terus berprogres. Kepala Satker Pembangunan Jalan Bepas Hampatan atau PJPH Provinsi Jambi, Beni Kristiawan, mengatakan Hingga akhir November kemarin, pekerjaan fisik tol di sesi 3 telah mencapai 37 persen. Hal ini melebihi batas target dari pekerjaan yang dilakukan. Pekerjaan ruas jalan tol sepanjang 15 km lebih itu dilakukan secara serentak. Dimulai pekerjaan pemancangan, penimbunan, dan pekerjaan underpass. Sejauh ini belum ada kendala yang berarti di lapangan dalam percepatan pekerjaan jalan tol tersebut. 5 bulan, 6 bulan, masuk bulan ke-6. Saat ini kita sudah ngerjakan pekerjaan PAEL SLEP, terus kemudian timbunan, galian, terus kemudian pekerjaan underpass, terus box cover, termasuk pembuatan jalan akses, sudah kita mulai kerjakan. Jalan yang sudah dibuat berapa kilo? Kalau untuk panjangnya sendiri, di sini 15 km untuk main road, sama 1,8 untuk jalan aksesnya. Cuma yang kita kerjakan ini semua kita kerjakan, Pak. Mulai dari awal sampai dengan akhir, semua area kita kerjakan. Tapi serentak pengerjanya? Serentak, pengerjanya secara serentak. Sudah berapa persen, Pak? Untuk progres sampai saat ini sudah 37 persen. Sudah ahead dari skedul, jadi kita deviasinya positif untuk paket ini. Ruas jalan tos, sesi 3 ini menghubungkan Jambi ke Betung, Sumatera Selatan, dan akan menghubungkan Jambi ke Rengat. Ditargetkan pekerjaan akan selesai hingga pertengahan tahun 2024 mendatang. Rian Jenjen, Jek TV, melaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih.